Intro Kades dan perangkat desa di demo warga New normal tempat ibadah diizinkan dibuka lagi Pemasangan tempat cuci tangan di pasar tradisional Halo selamat pagi saudara apa kabar anda Senang sekali Kompas Pekalangan kembali hadir Dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari dalam kota Pekalangan maupun sekitarnya Ya saudara selain ketiga berita tadi Berita mengenai adanya puluhan orang yang keracunan makanan Dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalangan pagi ini Saya Marisa Putri, inilah Kompas Pekalangan Selengkapnya di Kompas TV Dapai dan terpercaya Intro Saudara kita oleh informasi pagi ini Ratusan warga desa Mulyo Raja Tirto Kabupaten Pekalangan Jumat sore Berunjuk rasa ke kantor desa Mereka menuntut kepala desa dan perangkat yang mundur dari jabatannya Karena diduga melakukan penyelewengan dana bantuan sosial Senilai 50 juta rupiah Karena pertemuan warga tidak ada titik temu Empat perangkat desa terpaksa dievakuasi Mengantisipasi amukan masa Empat perangkat desa ini nyaris menjadi amukan masa Karena mediasi berbagai pihak tidak membuahkan hasil Mereka akhirnya dievakuasi oleh petugas kepolisian Untuk diamankan ke tempat yang lebih aman Aksi meditasi antara warga desa Mulyo Raja Tirto Kabupaten Pekalangan dengan perangkat desa terkait Pansos berlangsung alot Warga menuga pihak desa menggunakan dana penanggulangan Pencara sebesar 50 juta secara tidak transparan Selain itu warga juga menanyakan program bantuan bedah rumah yang tidak ada kejelasannya Masalah bencana alam yang nilainya sekitar 50-an kurang lebih Dan yang kedua permasalahannya permasalahan bedah rumah Karena mohon maaf dengan selama ini di desa itu tidak transparan dengan warga Pak Jadi karena kemarin ada bencana alam jadi bendungan itu jibol Akhirnya warga baru beruntra Pihak campat yang hadir di lokasi berusaha meninginkan emosi warga yang semakin tak terkendali Pihak campat berpesan kepada perangkat desa agar menaati peraturan yang ada Dan menjalankan tugas sesuai ketentuan Sementara kepala desa telah meninggalkan ruangan di tengah mediasi karena alasan kesehatan Bagian dari dinamika di masyarakat Masyarakat sekarang sudah terdekat dengan program-program yang ada di desa Sehingga kami tadi berpesan kepada seluruh perangkat desa Dan jajarannya agar kita bisa lebih menyesuaikan dengan ketentuan yang ada Dengan dinamika di masyarakat Karena masyarakat sekarang sudah pintar, sudah tahu aturan dan jg-jg Sehingga kita wanti-wanti kepada seluruh perangkat desa Menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada Ujuk rasa akhirnya bubar setelah empat perangkat desa diamankan oleh polisi Karena warga yang mulai marah Mereka berjanji akan melakukan ujuk rasa kembali Apabila permasalahan dugaan penyelewengan angkara tidak diselesaikan secepatnya Dan juga keracunan makanan puluhan warga desa Getas Rejo Gerobokan Harus dilarikan ke rumah sakit Diduga warga keracunan usai menyantam makanan hajatan Kelahiran bayi warga desa setempat Kasus dugaan keracunan sedang ditangani polisi Dengan memberi garis polisi di satu rumah warga Yang mengadakan hajatan tersebut Sebanyak 23 orang warga dosen Kerajaan Desa Getas Rejo Kejabatan Gerobokan, Kebupaten Gerobokan Mengalami keracunan usai menyantam makanan Yang didapat dari acara selamatan bayi Salah satu warga desa setempat Makanannya diberikan oleh warga yang memiliki hajatan Dibawa pulang para warga yang memenuhi undangan hajatan kelahiran bayi Namun tak berseleng lama tersiar kabar warga Yang usai menyantam makanan dari hajatan tersebut Mengalami mual dan muntah Bahkan mengalami diare Sebanyak 4 warga dibawa ke rumah sakit oleh warga lainnya Untuk mendapat perawatan Tak bersenang lama sebanyak 10 warga lain yang bernasib sama Harus dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans Polisi dan petugas medis yang tiba di lokasi Langsung melakukan penyelidikan Dan mengecek rumah warga yang mengadakan hajatan Untuk mengetahui pasti penyebab keracunan Polisi dan petugas medis juga memintai keterangan Beberapa saksi warga setempat Peristiwa bermula ketika salah satu warga desa setempat Menggunakan sedikit yang 40 warga Untuk menghadiri acara hajatan cungguran kelahiran bayi Lalu usai acara para warga diberi makanan Yang kemudian dibawa pulang Tak berseleng lama warga yang usai menghadiri hajatan tersebut Mengalami mual dan muntah bahkan diare Dugaan sementara belasan warga yang keracunan Akibat makanan jadi sayuran yang ada di menu makanan hajatan tersebut Ya kalau gak salah ya itu sama gudangan itu Soalnya saya sendiri kan ya makan Makan tapi gak ada singkong sampah itu gak ada Ada singkong nah yang kena mesti yang ada singkong itu Waktu kehajatan berapa orang Pak? Satu RT Sekitar 10 orang saat ini barusan diberangkatkan ke rumah sakit Karena mengalami muntah-muntah dan buang air besar Dan tadi malam juga ada kurang lebih 4 orang Ini data sementara ya yang saya sampaikan Data sementara tadi malam ada 4 orang Karena panas demam dan berak Tadi malam sudah dibawa ke rumah sakit Untuk memastikan penyebab keracunan warga Saat ini kasus tersebut masih dalam Menjadikan polisi dan petugas medis Nifaiha Doko, Kompas TV, Gerombokan Saudara sudah lebih dari sepekan Perairan pantai utara Pulau Jawa Telah dilanda gelombang tinggi Dan drop air laut pasang Meski sangat memahayakan nelayan saat berlayar Namun kondisi tersebut tak menjerutkan Beberapa nelayan di kota Tegal Untuk tetap beraktifitas melaut Gelombang tinggi dan drop atau air laut pasang Masih melanda perairan pantai utara Jawa Di wilayah kota Tegal, Rabu Pagi Kondisi ini cukup berbahaya Jika para nelayan tetap melakukan Aktifitas di tengah laut Namun meski sangat membahayakan Keselamatan jiwa Tak sedikit nelayan yang tetap nekat berlayar Salah satunya adalah Sakim nelayan harian asal Kelurahan Muara Reja, Kota Tegal Dia setiap hari nekat berlayar Karena pelaut merupakan profesi satu-satunya Menurut Sakim, gelombang di tengah laut Saat ini memang tidak stabil Ia pun dalam berlayar tetap memperhatikan Datangnya arah angin Juga saat berlayar terjadi angin timur kencang Maka ia terpaksa bersiap Untuk pulang lebih awal Karena hal tersebut menandakan Datangnya gelombang besar Meski tangga terjadi gelombang tinggi Namun hasil tangkapan sedang bagus Berbeda pada saat gelombang setabil Hasil tangkapan tidak bisa menutup biaya operasional Saat ini merupakan layan kapal berkumpul Itu menjadi kendala enggak Pak melaut Ya kendala sedikit Kalau hasil tangkapannya bagaimana Ya hasil tangkapannya alam dulu lumayan Sampai 20-30 kilo Sudah Ini Pak Pak tetap melaut Pak Melaut tetap Berarti meskipun gelombang tinggi tetap melaut Tetap melaut Saakim merupakan layan kapal berukuran 5 grosstone Dalam berlayan Ia bersama seorang rekannya Juli Herdianto Kompas TV Tegal Ya new normal Tempat peribadatan dibuka kembali Nantikan informasi selengkarnya Saya pariwara-pari ikut ini Terima kasih telah menonton